Halo, jumpa lagi dengan saya di OnlyRidwan channel Assalamualaikum Nah ini kita akan membahas tutorial Corel Draw Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 Nah pada materi kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengganti background dengan warna hitam putih Seperti ini, ini gambar aslinya Akan kita ubah menjadi seperti ini Dengan cara mudah dan cepat Ini salah satu contohnya, ada juga contohnya seperti ini Nah ini Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Saya buka halaman baru Saya ambil gambar file import Saya ambil gambar yang sama saja Nah ini Saya letakkan disini Kalau membuat sebuah foto menjadi hitam putih Atau sebuah gambar menjadi hitam putih itu sangat simpel sekali Kita bisa masuk kesini Efek Adjust Baru pilihnya yang D1 Masuk menjadi hitam putih Nah cuma permasalahannya Gambar ini akan menjadi hitam putih secara keseluruhan Nah secara keseluruhan Sedangkan yang kita inginkan adalah Objek Orangnya ini Tidak menjadi hitam putih Tapi tetap menjadi atau berwarna Nah caranya seperti apa Ini saya kembalikan Pada video sebelumnya Sudah saya sampaikan bagaimana cara Merubah foto sebagian warna dan sebagian hitam putih Pada video tutorial Photoshop Dan kali ini kita akan membahas Menggunakan aplikasi Corel Draw Dan teknik ini juga Dapat digunakan untuk menghilangkan background Atau merubah warna backgroundnya saja Juga bisa dengan teknik ini Nah cuma penggunaan toolnya yang berbeda Pada tutorial Corel saya sebelumnya Bagaimana cara mengganti background menjadi putih Atau menghilangkan background Itu saya menggunakan tool 3 point kurpa Nah kali ini saya Ingin berbagi ilmu Bagaimana cara menggunakan tool Bizer Bizer Kita akan seleksi Gambar Objek orangnya ini Dengan menggunakan Bizer Oke kita mulai saja Saya mulai dari sini Dari sudut bawah sini Nah cara penggunaannya seperti ini Bizer ini Teknik dasarnya adalah membuat objek dari titik ke titik Saya kembalikan Nah teknik dasar dari Bizer ini adalah Membuat garis Dari titik ke titik Dan ditemukan di titik awalnya kembali Misalkan begini Nah ini Nah Titikkan disini lagi Gitu Jadi kita begini Klik disini Klik disini Klik tahan Untuk membengkokannya Nah begini Terus lagi disini Terus lagi disini Lalu dibengkokkan Klik tahan Bengkokkan gitu Nah begini Teknik dasarnya Nah teknik dasarnya ini kita terapkan untuk menyeleksi objek ini Nah Oke ini saya hapus Kita mulai saja Kita akan menyeleksi objek ini Dengan menggunakan Bizer Saya zoom disini Nah klik disini Klik disini Tahan Maksudnya tarik Untuk membengkokkan Nah seperti itu Klik lagi di titik yang mana Mau kita seleksi Klik disini Tahan Nah kalau seperti ini Kalau seperti ini Kenapa bengkoknya tidak sesuai dengan objek yang kita inginkan Ini saya kembalikan Saya ctrl z Nah ini ada Ada panah Panahnya ini kan lurus ke atas nih Saat kita membengkokkan Nah panah ini harus kita hilangkan nih Panah bantu Kan kita hilangkan Cara menghilangkannya panah ini Biar kita bisa menentukan objek sesuai dengan keinginan kita Double klik saja di titik ini Titik kedua ini Maka panah ini akan hilang Jadi kita klik lagi disini Untuk membengkokannya Nah ini Kita ada panah lagi nih Tersini Sedangkan kita mau membengkokkan sebelah sini Berarti panah ini harus dihapus Handle panahnya ini harus dihapus Beberkut saja Nah begitu Lalu kita lagi disini Kita bengkokkan lagi Nah kalau seperti ini Ini panahnya mengikuti bentuk objek ini Berarti tidak perlu kita hapus Kita langsung kesini saja Karena panah ini tidak lepas Dari bentuk objek ini Nah berarti kita langsung kesini Disini Dia langsung bisa dibengkokkan Nah kalau begini kan beda nih Kita membengkokkan di sebelah sini Panahnya ke sebelah kanan Ini harus dihapus Panahnya ini Double klik saja Double klik Baru kita bengkokkan lagi disini Klik disini Tahan Dan melakukan Begini Nah ini panahnya juga lewat kan Kita double klik saja Double klik Kita bengkokkan lagi disini Nah begitu seterusnya Ini panahnya juga lepas Tidak membentuk objeknya Berarti kita double klik Double klik disini Baru kita bengkokkan lagi disini Nah seperti ini kan Panahnya pas ke atas nih Berarti tidak perlu kita Hapus panahnya Kita langsung kesini saja Nah ini kan lebih nih panahnya Sedangkan kita mau Nelasi objeknya di sebelah kiri disini Berarti ini panahnya kita Hapus berarti Nah gitu Dan begitu seterusnya Bisa dipahami ya Berarti ini saya langsung kesini saja Dibatui Sini Ring Ring saya bisa langsung kesini kalau misalkan ini lepas bisa kita edit lagi nah ini kan panahnya ke atas kita membangunkan sebelah sini harus dihapus double klik saja kita langsung kesini double klik langsung kesini double klik lagi langsung kesini saja double klik kita kesini kita kesini kita kesini double klik bisa langsung kesini saja ini ke bawah sekarang kita mau ke kanan nah sudah sampai sini langsung ke titik sini double klik langsung kesini double klik maka akan tercipta objek seperti ini ini ada objek nah gini nah kalau pada tutorial saya sebelumnya bagaimana cara menghapus background ini tinggal di di box seperti ini akan muncul kelompok shaping ini baru klik yang intercept intercept ini objeknya sudah bisa diambil nah hilang backgroundnya nah tapi kita tidak buat seperti ini kita akan merubah kita akan merubah backgroundnya ini menjadi hitam hitam putih nah langkah selanjutnya kita buat kotak lagi disini kotak sesuai dengan lebar atau besar gambarnya nah sekarang kita memiliki objek kotak dan objek ini nah gini kan saya kembalikan nah yang ini pilih objek yang membentuk gambar orangnya tekan shift pilih objek kotaknya akan muncul kelompok shaping ini aktif kelompok shapingnya ini pilihnya adalah yang ini kombin pilih kombin kalau kita pilih kombin ini ini berlobang disini objek ini nah langkah berikutnya adalah ini pilih menu efek lens pilihnya yang ini nah tinted graphical nah ini pilihnya tentukan warnanya misalkan sudah warnanya sudah berubah nih jadi hitam putih kalau anda mau warna lain merah misalkan ini merah atau kuning misalkan ini kuning untuk materinya saya kasih hitam saja nah untuk materi kali ini nah ini saya copy kesini kita lihat hasil bedanya ya sebelum dah sesudah di tangan meng copy nya ini saya geser ini berlobang seperti ini nah ini yang tadi berwarna ini sekarang hitam putih seperti itu nah kenapa harus di kombin kenapa harus di kombin begini kenapa harus di kombin kalau nggak di kombin begini misalkan saya buat kotak disini gitu ya atau saya buat kotak begini disini nah gini kalau saya block semua seperti ini saya aktifkan ini tinted agressical nya ini saya aktifkan lagi begini nah yang hitam putih itu yang terkotak nah makanya harus di kombin biar yang hitam putih itu adalah background nya ini kalau saya ini saya geser kesini hitam putihnya pindah kesini saya geser kesini hitam putihnya pindah kesini nah itulah fungsi dari tinted dressical ini nah yang ada pada menu efek lens atau LTF3 ini saya hapus ini saya minimise ini saya hapus juga nah inilah hasilnya bagaimana cara merubah atau mengganti background menjadi hitam putih tanpa harus menghitam putihkan juga objek orangnya kayak gini kan masih ada garisnya nih biasanya kita hapus garisnya nah disini klik kanan pada kumpulan warna disini klik kanan untuk menghapus garis klik kanan nah inilah hasilnya nah semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati